Kita semua tahu kisah cerita Ayub, bahkan akhir ceritanya begitu bahagia, betul ya Bapak Ibu. Dan melalui pengenalan akan Tuhan yang Ayub alami secara pribadi, di dalam ayat-ayat yang disampaikan di kitab Ayub, di masa-masa terendahnya Ayub justru dibawa sama Tuhan untuk mengalami penglihatan-penglihatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bisa melihat berbagai macam binatang yang sudah punah tentunya, seperti salah satunya dinosaurus dan sebagainya. Karena kitab Ayub ini sebenarnya salah satu kitab yang paling ancient atau kuno di dalam sejarah. Salah satu kitab bahkan sebelum Abraham ada, sudah ada yang namanya Ayub. Dan dari pengenalan yang dia miliki bersama dengan Tuhan, dia mendapat penglihatan dan sebagainya. Tidak hanya pengenalan akan Tuhan ditambahkan, karena waktu itu Ayub berkata, dari kata orang aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku sendiri melihat kepada yang maha kuasa. Dan waktu dia mengenal kepada yang maha kuasa, tidak hanya pengenalan akan Tuhan ditambahkan, bahkan tapi juga kekayaan, anak-anak kehormatan, kemuliaan. Dari sini kita tahu ketika seseorang mengenal Tuhan, rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti kalau Anda tahu Salomo, waktu dia berdoa, apa yang dia minta sama Tuhan? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta panjang umur. Dia cuma minta satu Tuhan, berikan saya hati yang paham menimbang, berikan saya hikmat. Dan Tuhan bilang, oke Salomo karena kamu cuma minta hikmat, kamu cuma minta supaya kamu bisa mengenal aku, aku tambahkan semuanya. Ternyata akhir dari sebuah pengenalan akan Tuhan secara pribadi, segala suatunya juga akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai di ayub, mulai membaca di ayub yang kedua. Saya akan bahas ayat demi ayat ya. Ayub kedua ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Anak-anak Tuhan disini bicara tentang malekat. Jadi ternyata di dalam dunia ini, malekat itu menghadap ke Tuhan, dan juga ada yang namanya iblis datang kepada Tuhan, ngapain? Kita lihat di ayat yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Yang iblis lakukan di dalam dunia ini, mereka tidak nganggur. Mereka itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapapun mangsa yang dapat ditelannya. Dan kita tahu kisah di ayub satu yang sebelumnya, iblis itu juga datang ke Tuhan bersama dengan para malekat, mungkin seperti memberikan laporan. Dan iblis gagal menjatuhkan ayub, betul ya. Di pencobaan yang pertama, rumahnya hilang, anak-anaknya meninggal, semua kekayaannya dalam sekejap hilang. Tapi ayub ini, yang ayub alami, dia ini cuma sujud menyembah, dan dia berkata seperti ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga. Tidak, aku akan kembali ke dalamnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di waktu itu iblis gagal untuk menjatuhkan ayub. Tapi iblis tidak terima. Dari sini kita tahu, iblis akan selalu cari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Ibaratnya oke, lewat dosa tidak bisa, karena ayub ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betul ya, dia selalu setiap pagi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lewat apa lagi, lewat dia mau nyuri, ya tidak bisa, dia sendiri sudah kaya. Segala macam dosa, iblis mau berusaha untuk jebak, tidak bisa. Akhirnya iblis lakukan, iblis kasih satu hal, yaitu sakit penyakit. Kemudian kita lanjut dulu ya. Jadi iblis ini sangat pintar mencari kelemahan kita. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengalami seperti sakit dan sebagainya, tidak semua itu karena kutuk, karena dosa yang kita lakukan bisa jadi itu diizinkan terjadi. Jadi jangan sampai ketika kita melihat orang, ih orang itu kok kayaknya selalu tidak beruntung ya, apa jangan-jangan dia itu nyimpan dosa ya. Kadang kita itu suka punya asumsi, wah jangan-jangan dia itu punya kutuk keturunan dan sebagainya. Tidak semua seperti itu Bapak Ibu, tidak semua harus kita simpulkan. Ya, bisa jadi Tuhan harus mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya supaya kemuliaan Tuhan nyata. Kemudian kita lanjut lagi di ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Perhatikan naik ini. Firman Tuhan kepada iblis, Kamu enggak perhatikan hambaku Ayub? Enggak ada loh yang seperti dia di bumi. Anda tahu enggak dibalik ketekunan dan kesalahan yang kita kerjakan, Tuhan itu bangga dengan setiap kita. Amin. Makanya peninggian itu biar datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau peninggian datang dari Tuhan, kita itu kan dibela mati-matian sama Tuhan, bahkan di depan orang yang ingin menjatuhkan kita. Di hadapan pribadi, yaitu iblis yang mau menjatuhkan kita. Betapa Tuhan itu diam-diam mengagumi Anda dan saya. Oleh karena itu, biar kita terus setia menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan karena kondisi, tapi terus setia mengikut Tuhan. Amin. How lovely is our God. Tuhan itu sayang sekali dengan kita. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, kok seperti seolah-olah, kalau Anda baca ya, kok sepertinya Tuhan ini sengaja cari gara-gara sama iblis. Kalau seandainya Tuhan gak ngomong, mungkin bisa jadi iblis gak akan mengejar si Ayub. Anda ngerti maksud saya? Kenapa ya? Saya waktu kemar-kemar baca ayat ini, kok Tuhan ini kalau bahasa surabanya golek keker. Cari gara-gara sama iblis, bahwa ya Ayub itu gak usah dikasih, dikasih tau lah namanya udah, biarin aja. Biar prosesnya Ayub selesai sampai yang pertama. Karena kalau kita ya berada di dalam posisinya Ayub, aduh kita bisa-bisa jadi orang yang tidak mengikuti Tuhan. Karena itu kejadiannya sangat menurut saya. Ayub itu adalah salah satu orang kalau diukur pendidikannya, dia terbesar sedunia. Karena waktu dia sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba pegawainya datang, Pak Ayub ini ada perompak yang ngambil seluruh kambing dombanya Pak Ayub. Belum lagi selesai. Pak Ayub ini tiba-tiba ada, pokoknya ada banyak sekali kejadian bertubi-tubi sampai yang di akhir. Pak Ayub anak-anaknya Bapak sedang merayakan pesta di rumah, tiba-tiba ada angin besar melanda rumah dan itu kenakan anak. Itu ya, Ayub itu belum sempat, haaah udah dapet terima berita baru, berita baru. Kenapa ya? Saya percaya selalu ada hal-hal yang baik yang mungkin kita tidak bisa pahami. Tapi Tuhan itu begitu bangga dengan kita. Dan percayalah ketika Tuhan sudah menyebutkan nama kita di depan iblis, berarti iblis itu gak boleh main-main dengan kita. Amin Bapak Ibu. Percayalah kita yang akan dilindungi dan dibela oleh Tuhan. Menjadi kebanggaannya Tuhan itu jauh lebih indah dari apapun di dunia. Di sayang Tuhan itu lebih dari cukup. Kita gak perlu berusaha cari sayangnya orang-orang sekeliling kita. Di sayang Tuhan itu lebih dari cukup. Makanya ada lagu yang bilang, Begitu besar kasih. Nadanya kurang pas. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Begitu besar kasih Allah buat hidup setiap kita. Amin. Dan kalau kita menjadi kebanggannya Tuhan, sudah pasti kita harus siap-siap lawan arus. Karena di zaman itu, cuma ayub aja yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apakah Anda siap hidup melawan arus? Di tangan-tangan dunia yang semakin jahat ini, apakah kita siap untuk terus sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ketika sekeliling kita suam-suam kukuh aja, aduh buat apa sih kamu tuh rajin ke gereja? Ini loh lagi hujan. Gak perlulah ke gereja. Masih bisa ada minggu depannya lagi. Gimana kalau minggu depan sudah gak ada? Puji Tuhan, hari ini Jemaat tetap datang sekalipun tadi kehujanan mungkin ya. Kasih tangan dulu dong buat setiap kita. Di sini dikatakan, Tuhan bilang seperti ini, Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetap tekun dalam kesalahan artinya, kasih dan ketaatannya tidak berubah sekalipun kondisi berubah. Terkadang kita perlu mengalami sesuatu untuk kita bisa tahu, apa yang ada di hati kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Atau cuma karena ada sesuatu yang kita mau dari Tuhan? Kita buka, kita baca lagi di ayat yang keempat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Kulit, ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuking kau di hadapanmu. Iblis langsung bilang, enggak, kulit pasti ganti kulit. Tulang, jamalah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuking kau di hadapanmu. Yang iblis harapkan waktu kita mengalami suatu masalah, kita kecewa. Kita mengutuki Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Sangat berharap iblis menunggu kejatuhan kita setiap detik. Jangan merasa bahwa, oh iya saya cuma biasa, saya bukan incaran iblis. Setiap kita adalah incaran iblis. Minggu lalu Pastor Philip juga sampaikan. Yang menjadi target dari setiap pengajar sesaat itu, justru orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kok malah Pastor Philip yang didatangin sama saksi Yehova? Kenapa kok bukan orang lain? Karena justru kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita yang mengalami banyak serangan. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya kekecewaan. Saya mau bahas di sini. Waktu kita membiarkan kekecewaan masuk, kita jadi menyalahkan Tuhan. Kita mulai hitung jasa sama Tuhan. Ini yang diharapkan sama iblis. Tuhan, saya loh sudah taat, sudah jujur. Kok masih dijak sama orang? Tuhan, saya hidup sehat. Kenapa kok tiba-tiba saya harus mengalami sakit? Tuhan, saya sudah berusaha untuk hidup yang baik. Kenapa kok masih ada orang-orang yang mau nipu saya? Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Saya sudah melayani belasan tahun. Kita gak perlu hitung jasa sama Tuhan. Bisa diselamatkan saja, harusnya kita bersyukur. Waktu kita mulai kecewa, kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Disitulah cinta kita mulai berkurang sama Tuhan. Dan lama-lama kita meninggalkan Tuhan. Kita jadi benci. Bapak, Ibu, Saudara, jangan berlama-lama di dalam kekecewaan. Hati-hati. Kekecewaannya tidak hanya mengubah hati kita, tapi spirit kita menjadi lain. Kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Padahal dulunya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada Iblis. Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Sekalipun Iblis mengajukan semua ke Tuhan, percayalah, itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Kalau misalnya kita mau lihat, kita telusuri lagi, kenapa ya kok Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi? Tidak ada satupun yang tahu. Karena kita cuma tahu satu hal, itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan bisa dicari tahu, itu bukan Tuhan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang mengalami sesuatu, jangan berusaha untuk cari kenapa Anda akan capek, Anda akan berujung kecewa, Anda akan berujung kepahitan. Saya lanjutkan dulu, di ayat yang ke-7. Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lihat ya, abis Tuhan ngomong, Iblis tidak tunggu satu dua hari. Saat itu juga Iblis dengan senang hati, membuat Ayub merasa kesakitan. Waktu saya baca ini di versi bahasa Inggris, ini saya membayangkan saya sampai mau nangis. Ini bukan sakit yang biasa Bapak Ibu, di zaman dulu belum ada pengobatan. Ini sakit seperti bisul, kalau zaman dulu orang bilang kusta juga. Bisulnya itu yang sudah pecah, bernanah, keluar darah. Dan itu bukan cuma di satu. Kita kalau satu ya, sorry misalnya ada bisulan aja, itu kayaknya perih-perih gimana. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, mukanya, lehernya, tangannya. Bahkan di sini dikatakan, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini penderitaan yang menurut saya paling hebat. Kenapa kok sambil ngambil beling? Ini bukan beling ya, ini seperti periuk. Anda tahu bejana yang pecah, kalau pecah, itu beling. Itu diambil sama ayu buat gosokin dia punya bisul. Karena saking gatal, dia enggak tahan, tangannya udah enggak sanggup nggaruk. Dia garuk-garuk semua semakin keluar darah. Kenapa ya? Bahkan sampai sahabat-sahabatnya yang datang itu bilang, kamu tuh dosa besar kamu. Kamu buat Tuhan murka sampai kamu tuh ngalamin kayak gini. Hati-hati Bapak Ibu dengan setiap perkataan yang kita keluarkan, jangan sampai, jangan sampai ya, kita tuh malah menjadi orang yang seolah-olah menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kita tuh menghakimi orang ini, padahal kita enggak tahu apa yang sedang terjadi kepada orang ini. Justru di masa-masa itulah kita harus menjadi orang yang bisa menguatkan. Ya. Dan di ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah alamu dan matilah. Dari awal, istrinya enggak pernah ngomong apa-apa. Sekali ngomong, itu langsung membuat Ayub berespon seperti ini di ayat yang ke-10 ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti permohon. Gila! Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Iblis gagal menjatuhkan Ayub, tapi ada satu pribadi yang akhirnya jatuh. Siapakah dia? Istri Ayub. Kita enggak pernah tahu namanya. Mungkin ini kelihatannya, loh ya wajar dong. Wajarlah kalau istrinya sampai segitunya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh, bahkan kita mengikut belasan tahun, dari tahun ke tahun. Harusnya tidak perlu keluar sebuah perkataan, kutukilah Allahmu dan mati yoh. Orang Surabaya bilang, mati yoh sana. Udah kamu bunuh diri ya, Jayub. Kamu udah ngalamin kayak gini, kamu masih bisa bersyukur sama Tuhan. Hei, pikir. Di masa-masa terendah seseorang, apalagi kita sebagai seorang istri, kita enggak bisa ikut-ikutan kekristenan suami kita. Sekarang saya mau ngomong kepada para istri, termasuk saya pribadi di tempat ini. Bukan berarti karena suami saya seorang hamba Tuhan, akhirnya saya ikut. Oh yaudah kan suami saya sudah sungguh-sungguh, saya enggak usah sungguh-sungguh, enggak apa-apa. Ada kalanya Bapak Ibu, suami kita juga bisa mengalami yang namanya permasalahan. Mengalami yang namanya dia jatuh, berada di level yang paling bawah. Misalnya kalau itu bukan karena dosa ya, karena tiba-tiba harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di saat itu, jangan perasalahkan Tuhan. Kita harus menjadi seorang wanita yang bisa, support suami kita. Kita sendiri juga harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya ketika suami kita lemah, kita bisa kuat untuk menopang dia. Amin para Ibu-ibu di tempat ini. Dan saya percaya ketika setiap kita memiliki kerohanian yang sama-sama kuat di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk keluarga ini. Akan mengalami kuasa Tuhan. Betapa pentingnya kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan jadikan pengenalan akan Tuhan itu sebagai prioritas. Bapak, Ibu, bukan sampingan. Bukan ketika kita sedang bergumul, saya menunggu jawaban Tuhan, saya akan berdoa setiap waktu, tapi ketika sedang tidak menunggu jawaban, kita biasa-biasa saja. Jadikan pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas. Kenal Tuhan lebih dekat, supaya kita tidak mudah curiga dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita kenal sama Tuhan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu siapa. Even kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan baik. Hai para wanita, jadilah seseorang yang justru membawa suaminya itu semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan kalau kita melihat pasangan kita ngalamin sesuatu, yaudahlah, biarinlah. Nah, itulah tugas kita sebagai pasangan, kita saling menguatkan. Ada kalanya kita sebagai istri juga dikuatkan oleh suami. Tapi ada kalanya juga kita ini penolong. Kalau penolong berarti harus lebih kuat daripada yang ditolong. Secara fisik kita lemah, tapi secara mental kita harus lebih kuat. Dan saya percaya, kalau seandainya istri Ayub ini menjadi seseorang yang berada di samping Ayub, kalau perkataannya dia beda, mungkin dia akan bilang, Ayub, saya gak bisa rasakan apa yang kamu rasain, Ayub. Tapi saya mau ada di samping kamu, apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu lap luka-lukamu, saya akan bantu kita hadapin sama-sama ya, kita gandengan sama-sama. Jangan pernah meninggalkan pasangan kita di saat mereka sedang down. Mungkin mereka bisa menyakiti kita, mungkin mereka bisa marah sama kita, tapi jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan. Kita gak beratau apa yang dapat Tuhan kita lakukan ketika mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan itu akan membawa kuasa yang begitu besar dalam keluarga. Amin. Yang saya tahu ada banyak sekali cerita tentang seorang wanita yang memulai perjalannya bersama dengan Tuhan, dengan sebuah ketaatan. Dia lihat, ah suami saya masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, suami saya belum di dalam Tuhan, ah anak-anak saya di luar negeri semua, saya seorang diri, tapi saya mau memulai menjadi seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan akan lihat Anda, Tuhan akan lihat ketaatan Anda, dan dari situlah keselamatan akan masuk. Ada banyak sekali cerita. Tiba-tiba wanita ini Tuhan pakai jadi teladan di rumahnya, tiba-tiba suaminya melihat, wih kok istriku dulu suka ngomel, kok sekarang lebih banyak senyum ya? Dulu kok suka marah-marah, kok sekarang lebih banyak diem ya? Lebih banyak aku dilayani loh. Lewat itu, itu akan bisa menjadi jalan masuk keselamatan kepada seluruh keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Wanita itu punya kekuatan yang besar untuk bertahan, makanya yang dapat kekuatan untuk melahirkan itu bukan suami, tapi istri. Dan di sini Iblis juga tahu, kalau seorang wanita juga punya potensi untuk bisa menghancurkan suaminya, bahkan keluarganya. Hai, para istri, para ibu di tempat ini, kalau Anda sedang mengalami suatu masalah, pastikan kita menjadi orang yang bertahan di sana, jangan meninggalkan. Dan saya mau kasih satu statement ini, semoga Anda tidak salah menangkap, lebih baik kita menjadi orang yang ditinggalkan daripada meninggalkan. Kalau kita menjadi orang yang meninggalkan, artinya kita tidak setia. Kalau kita menjadi orang yang ditinggalkan, itulah artinya kita setia. Tetap bertahan di masa-masa sulit. Dan saat pasangan kita sedang dalam masalah, apakah kita ini langsung memberikan impresi kurang baik, curiga, menganggap suami kita buka celah dan sebagainya. Ih, pasti gara-gara lu kemarin buat dosa, ih, pasti gara-gara lu kemarin marah-marah sama pembantu dan sebagainya. Atau mungkin berkata-kata kasar. Atau kalau misalnya kadang, ini jadi kelemahan kita juga ya. Kita sudah kasih sebuah peringatan, Pak, ini loh Pak, hati-hati sama orang ini. Tapi papanya tidak dengerin suaminya. Tiba-tiba, kena lah tipu. Terus, biasanya apa yang biasanya ibu-ibu lakukan. Tuh kan, kan saya sudah ngomong. Tuh, sekarang kualat. Tidak dengerin omongan saya. Kadang proses itu memang harus terjadi. Gimana kalau seandainya memang itu harus terjadi Bapak Ibu? Anda ngerti enggak maksud saya? Terkadang kita sebagai wanita, kita sudah berusaha kasih tahu dan kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan izinkan pasangan kita harus dalam tanda kutip jatuh di dalam sebuah masalah. Kita mau apa? Jangan kita atur Tuhan. Kita merasa lebih benar. Oh ya, harusnya dengerin omongan saya. Tapi gimana kalau itu seandainya memang harus terjadi dan Tuhan izinkan. Mari kita menjadi pribadi yang tahu cara mendukung pasangan kita. kalau kita sedang mengalami hari baik, kita enggak bisa langsung dinilai kalau kita setia. Coba kalau perusahaan sedang goncang. Misalnya ya, pasti akan ada banyak pegawai-pegawai yang cepat-cepat keluar dari perusahaan. Tapi kalau seandainya kita kenal dengan onan yang kita akan bilang, Pak, apa yang bisa saya bantu untuk kita bangkit sama-sama. Kalau hari kita semua baik-baik, kita enggak bisa ngomong diri kita setia. Tapi kalau saat itu hari-harinya sedang buruk, baru disitulah kita akan dinilai apakah kita setia atau tidak. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi setia siapakah menemukannya. Tuhan itu suka sekali dengan orang-orang yang setia. Hai para suami, jadilah suami yang setia dengan istrimu. Para istri, para suami setia dengan istri, para istri setialah dengan suami kita. Apapun yang terjadi, mau bertengkar, mau lagi enggak enakan, jangan tinggalkan rumah. Karena rumah adalah tempat pelindungan yang paling aman dibandingkan tempat-tempat yang lain. Dan kalau seandainya kita menjadi orang yang mudah meninggalkan, karena enggak cocok. Misalnya kita berteman, enggak cocok. Berteman sama yang lain, enggak cocok. Orang yang seperti ini tidak akan bisa menikmati sesuatu terlalu lama. Cepat bosan. Jangan gampang dikit-dikit pindah tempat kerja, karena enggak cocok. Jangan dikit-dikit bosenan, akhirnya pulang dan sebagainya. Belajar untuk setia. Kalau misalnya bapak-bapak, menemani ibu-ibunya jalan-jalan, shopping ke mall, jangan, kok lama sih? Ke toko A, cuma lihat-lihat. Keluar. Enggak beli apa-apa. Ke toko B. Jalan-jalan, lihat-lihat. Keluar. Kamu lihat apa sih? Terkadang itu juga menjadi, kesukaannya wanita, suka aja. Ya, cuci mata. Para ibu-ibu ada katamen di sini. Karena saya juga kadang kayak gitu, enggak setiap kali sih. Tapi saya melihat, puji Tuhan, soami saya sabar orangnya. Gitu ya. Jadi, katakan sama-sama, setia. Setia. Kalau ada pasangannya, di kanan kirinya bilang, saya mau setia mendampingi kamu, sampai akhir hidup saya. Ngomongnya sungguh-sungguh ya. Oke. Karena satu hal ini, saya mau bahas banyak soal kesetiaan ya. Kesetiaan kita itu bukan kepada suami sebenarnya. Kesetiaan kita itu kepada Tuhan. Masih ingat janji nikah kita kan, saya akan mendampingi kamu, di dalam masa senang, masa susah, baik, buruk, kaya, miskin, sakit, sehat. Itu kita enggak ngomong ke suami kita, ke istri kita, ke pasangan. Kita tuh lagi janji sama Tuhan, Tuhan, saya akan jaga anakmu. Kalau seorang suami, dia akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya akan jaga anak perempuanmu untuk. Terus saya dampingi, sampai dia kembali kepada bapaknya yang sebenarnya di surga. Kalau istri, dia akan ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya akan jaga anakmu ini Tuhan, untuk saya bisa temani, berikan saya juga kekuatan untuk bisa melewati bersama dengan dia. Kita tuh kayak sedang ngomong sama Tuhan, sama, kita ini kan anak-anaknya Tuhan ya, kita tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau dampingi dia, sampai seumur hidup saya. Jadi, mau setia ya Bapak Ibu, dan kita baca di ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Mengikut Tuhan itu bukan berarti, semua tuh akan baik, indah. Hari ini bisa laris banget tokonya kita, besok sepi banget karena hujan dan sebagainya. Kita bisa mengalami hidup seperti roller coaster, tapi pastikan setiap hari kita penuh dengan ucapan syukur. Di sini dikatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jangan sampai kita berbuat dosa dengan bibir kita. Hati-hati, hati-hati, semua yang kita lakukan, kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Jalani setiap hari bersama dengan Tuhan, selalu cari cara untuk mengucap syukur. Cari, ada hal-hal yang bisa kita syukurin enggak, kalau kita sedang mengalami hal-hal yang buruk. Pasti ada. Kalaupun seandainya Anda sedang tidak beruntung hari itu, puji Tuhan Anda masih punya keluarga yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan Anda masih diberikan kesehatan. bersyukurlah untuk hal-hal yang telah ada dan yang akan datang. Kalau kita punya hati yang seperti ini, bukankah Tuhan itu akan banyak melimpahkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Karena Tuhan itu suka dengan orang yang mengucap syukur. Jangan sama kita berdosa dengan bibir kita yang belum sembuh. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, Atau nyanyi lagu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Di dalam lembah kelem yang kita lewati, tetap penuh dengan ucapan syukur mulut kita. Amin. Dengan begitu, damai kita bukan karena sekeliling kita. Mungkin yang lainnya gresang gitu ya, kering, panas. Mungkin penuh dengan sakit, tapi hati kita tetap damai. Hati kita tetap penuh dengan kebaikan Tuhan, sehingga kayaknya mau, mau, mau ber, apa ya, mau menggerutu, mau ngomel tuh. Enggak deh Tuhan, saya tak bersyukur aja hari ini. Mari kita belajar sama-sama untuk tidak hanya menerima yang baik, tapi juga yang buruk. Karena yang buruk itu juga baik buat hidup kita. Kalau sananya kita tidak mengalami masa-masa buruk, mungkin kita tidak menjadi orang yang tahan banting sampai sekarang ini. Para bapak, ibu yang hidup sudah dari zaman dulu, para orang tua apa sih, Anda tahu gimana beratnya kehidupan zaman dulu. Dan itu yang membuat kita kuat sampai sekarang. Perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita kuat sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita embrace peluk, bukan hanya hal yang baik, tapi juga ada hal yang buruk. Kita belajar dari seorang ayub ini. Tiga poin yang saya sampaikan untuk kesimpulan. Yang pertama, akan sulit bagi iblis untuk menjatuhkan manusia yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, itu betul. Jadi mari kita jadikan pengenalan akan Tuhan, bukan sebagai sampingan, tapi prioritas. Yang kedua, ada hal yang tidak bisa kita selami. Percayai kedaulatan Tuhan. Udah, percaya. Gak perlu cari tahu. Mungkin keturunan-keturunan saya sebelumnya, ada riwayat sakit penyakit, atau mungkin pernah menyembah berhala. Makanya saya jadi ngalamin kayak gini. Udah, gak perlu cari tahu. Karena itu kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan? Suami saya meninggal lebih cepat. Anak-anak saya masih kecil. Udah, gak perlu cari tahu. Saya kemarin diberkati ada seseorang bercerita. Dia bilang, ini juga jemaat GMS. Suaminya meninggal pada saat COVID. Dan anak-anaknya masih kecil. Ada yang juga harus sekolah. Dan dia benar-benar tidak punya uang untuk melanjutkan. Sekolah anak-anaknya. Dia bilang, Tuhan, kok suami saya diambil lebih cepat? Saya gak punya biaya buat melanjutkan anak sekolah saya. Anak-anak saya juga masih kecil. Kenapa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ngomong satu hal. Aku tuh lebih sayang. Lebih sayang suamimu daripada kamu. Aku tuh lebih sayang suamimu daripada kamu sayang suamimu. Tidak ada satupun yang tahu. Tapi mari hari ini kita belajar untuk punya hati yang menaruh percaya kepada Tuhan. Setia. Seperti ada berkatan, seperti hewan aku di dekatmu. Iya, kita tuh sebenarnya, sorry ya saya harus bilang. Kita tuh kayak hewan memang. Maaf ya. Maksudnya hewan bagi Tuhan. Kita tuh gak tau apa-apa. Tapi tetap nempel aja sama Tuhan. Kayak anjing. Ya, sorry sekali lagi. Itu maksudnya udah dilatih, dididik apa ya. Seekor anjing tuh akan tetap setia. Berada di dalam rumah Tuhannya. Tapi Tuhan gak. Tuhan gak bilang kita tuh hewan. Bukan ya. Maksudnya sifat sikapnya. Kita tuh gak tau apa-apa ya. Tetap nempel sama Tuhan. Pastikan kita jadi orang Kristen yang seperti itu. Dan yang ketiga. Jangan hanya siap menerima yang baik. Tapi juga yang terburuk. Karena semua mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara.